Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 息もできないくらい踊んだ人の胸 僕はいつからここに潜り込んだんだ 悲しみなんて吐き出して前だけ見てればいいんだっけ それじゃとてもまともでいられない すべてを僕ら的に回しても 光をかすがに感じてるんだ そこまで行きそう disini kami akan mengangkat kasus yang melibatkan PT.MNC yaitu PT.Media Nusantara Citra TBK dengan PT.Global Media.com serta broker Nomura PB Nomines jadi pada suatu hari di salah satu kota di Indonesia telah menarik perhatian banyak pihak di mana telah terjadi penjualan ilegal saham suatu perusahaan ternama di Indonesia yaitu saham perusahaan PT.Media.com Nusantara Citra TBK yang dianggap telah merugikan banyak pihak yang terkait pada tanggal 14 Desember 2017 Haritano Sudipyo selaku Direktur MNC melaporkan Nomura ke Polda dikarenakan terjadinya penjualan saham secara ilegal yang menyebabkan penurunan harga saham MNC Nomura adalah broker yang dititipkan saham sebesar 254.168.663 saham oleh PT.Global Media.com di Kustodian Citibank Pada tanggal 7 dan 8 Desember 2017 Nomura menjual saham MNC milik PT.Global Media.com sebesar 7 juta dan 12 juta saham Pada tanggal 11 dan 12 Desember 2017 Nomura melakukan penjualan saham lagi masing-masing sebesar 11 juta saham Setelah melakukan investigasi Polda menyerahkan surat kepada KSAI untuk menggagalkan settlement saham tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Pak, jadi ini tinggal kirimannya ke kuda di Bokunggur, nanti kasus ini bakal diusuk lagi, nanti bakal tinggal menangkapannya saja Pak, siap-siap Pak, sampai saja. Pak, gimana Pak? Untung apa nih, perakasnya gimana Pak? Pak, gimana apanya? Akhirnya begini Pak. Oh, saya sudah melakukan nongkura ke kursi Beperbanan. Untung apa nih Beperbanan? Dia, kamu ngapain? Kalau dia menjual saham PT Global, tapi nggak, saya nggak tahu kan gimana. Terus pripen dikemasa. Saya sudah melakoskan dia, saya. Terus pripen dikemasa. Itu kan di masanya ya, saya tuntut di masanya. Dan begitu, ya betul, ya betul. Ya betul, ya betul. Mungkin sudah selesai ini kasusnya. Udah balik lagi, siap saya sudah naik. Kapan dikemasa? Ternyata lebih ke depan-kemasa lagi. Bapak kan, apa pu? Apa salah saya? Bapak telah melanggar penjualan saham ini berapa hari ini? Saya tidak pesan. Saya tidak pesan. Ini Pak, belum disiram tapi. Tidak bisa disiram, betul. Jika terjadi kasus seperti yang dialami oleh MNC, maka tindakan yang dapat diambil yaitu dengan cara melaporkan kasus tersebut ke Polda yang kemudian Polda akan melakukan investigasi. Selanjutnya, Polda akan mengeluarkan surat yang surat tersebut akan diserahkan ke KSEI. Penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu suspend dan pergantian rugi oleh pihak terlapor. Seperti yang dilakukan oleh KSEI, ia telah melakukan pemblokiran saham MNC yang dimiliki oleh PT Global yang telah ia titipkan kepada Citibank atas nama Nomura. Selanjutnya, Nomura juga melakukan pergantian rugi atas penjualan saham ilegal sebesar 16 miliar. Terima kasih telah menonton!